bersama biji channel kali ini saya kedatakan mesin cuci dua lubang yang pembuangannya air tidak begitu lancar dipastikan banyak kotoran kali ini akan saya bersihkan kita lepaskan dulu untuk pulsator dengan kita lepaskan bawah di tengah ini nanti saya membersihkan termasuk jalur pembuangannya tidak hanya di bagian pulsator saja yang dibersihkan setelah terlepas kita persiapkan dua baut kita bautkan di lubang-lubang kecil cukup sedikit saja kita memasukkan tidak terlalu banyak yang penting sudah kuat lalu kita goyang-goyang kanan dan kiri kalau sudah terasa kendor kita angkat kedua-duanya kalau mampu cukup dengan tangan kalau tidak mampu bisa menggunakan tangan ya mudah bisa dibuka dengan tangan terlihat kotor sekali ini nanti kita bersihkan terlihat di bagian filter kotor sekali lubang-lubang kecil sudah penuh dengan kotoran sehingga air tidak bisa keluar dengan lancar untuk di filter ada bautnya nanti kita lepaskan nanti kita bersihkan dipastikan lubang-lubang yang kecil ini terbuka kita ambil untuk filternya nanti dipersihkan dan kita langsung menuju ke bagian belakang di bagian pembuangan ini di bagian setel pembuangan ini kita buka ini jalur drain ya waktu drain ini membuka naik sehingga air keluar tapi tidak lancar karena kotor terlihat memang kotor di dalamnya kita bersihkan juga jalurnya dengan kita menggunakan kawat kita kasih kain atau apa ini untuk membersihkan barang-barang dapur secukupnya saja yang penting bisa masuk kita masukkan di lubangnya kelihatannya kebanyakan ya ya terlalu banyak kita kurangi dulu ya mungkin cukup ya sudah masuk kita masukkan sampai mentok ya kita tarik kita masukkan kita kocok-kocok sehingga ada kotoran yang ada di dalam bisa kendor minimal biasanya ada temiti ada koin kita dorong-dorong begini akan kendor dan nanti setelah kita siram akan keluar barang-barang yang tersimpan di dalamnya kita siram air untuk membuang kotoran yang ada di dalamnya kita pastikan air bisa keluar ya terlihat kotor sekali oke sudah terlihat hitam-hitam sudah hilang tinggal mengulangi lagi kita siram-siram lagi dari dalam yang dari dalam ini juga kita bersihkan kita masukkan kawat sampai sedalam-dalamnya bisa berulang kali kita bersihkan karena ini saya tutorial mungkin saya hanya membutuhkan waktu sebentar tidak begitu detail untuk untuk pulsator cara membersihkan bisa kita menggunakan pisau karena terlalu keras atau bisa kita redap dulu dengan air panas bisa bisa kita sikat pokoknya sesukanya karena untuk membersihkan semua orang bisa hanya caranya untuk membongkarnya yang biasanya tidak bisa oke saya bersihkan dulu di pulsator ini juga ada lubang-lubang kecil ya seukuran paku itu juga harus dibersihkan supaya air mudah meresap ke dalam ini untuk tidak lama ini mesin cuci juga kita bersihkan semua orang bisa membersihkan ya tidak perlu tutorialnya hanya sedikit contoh saja mungkin juga tidak terlalu bersih nanti saya melakukannya ini yang susah juga bisa memakai pisau bisa dibantu dengan sabun atau bahkan pembersih lantai yang susah saya lanjutkan dulu terima kasih selamat menikmati inilah hasil akhir anggap saja sudah bersih dipastikan untuk filter sudah bersih lubangnya sudah berlubang dipastikan air mengalir dengan lancar walaupun kurang bersih kita kembalikan lagi untuk baut kita pasangkan untuk kedua baut kanan kiri kita lepaskan untuk pembuangan air di belakang kita pasang kembali terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan ketemu lagi di tutorial selanjutnya dadah